Fujianti Utami alias Fuji dikabarkan dekat dengan Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Walau keduanya tidak memberikan konfirmasi secara resmi, namun sebagian besar warganet yakin jika Fuji memiliki hubungan spesial dengan pesepak bola yang kini merumput di Korea Selatan tersebut. Hal ini terlihat dari tanda-tanda yang diberikan oleh teman-teman terdekat mereka. Sebelumnya, istri Pratama Arhan, Azizah Salsyah pernah menyebut bahwa Asnawi Mangkualam berpacaran dengan Fuji ketika mereka tengah melakukan siaran langsung bersama-sama. Saat Azizah Salsyah menyebut hal itu, tampak Asnawi Mangkualam panik dan terdengar kesal dengan Azizah Salsyah. Kini terbaru, Pratama Arhan terdengar menitipkan salam kepada Asnawi Mangkualam melalui Fuji. Padahal, keduanya tergabung dalam Timnas Indonesia yang sama. Hal itu terekam dalam video yang diunggah Fuji di Instagram story miliknya dan dibagikan ulang oleh akun TikTok Fujianti underscore love. Sebagaimana diketahui, Fuji beberapa hari terakhir menginap di rumah Azizah Salsyah dan Pratama Arhan di Jepang bersama teman-teman mereka yang lain. Saat berpamitan untuk pulang ke Indonesia, Pratama Arhan terdengar menitipkan salam kepada Asnawi Mangkualam melalui Fuji. Hati-hati ya, salam ya buat Asnawi, ucap Pratama Arhan. Namun, ucapan Arhan tak digubris oleh Fuji yang langsung menyelonong keluar rumah. Unggahan itu pun menuai beragam komentar dari publik. Tak sedikit warganet yang kini semakin yakin bahwa Fuji dan Asnawi Mangkualam memiliki hubungan khusus. Arhan lupa di briefing ya, tulis akun PU. Kalau emang pacaran kenapa gak go publik aja sih Uti, jujur aku capek nunggu kepastian naik kapal turun kapal gak jelas, komentar V. Padahal tinggal WhatsApp aja loh Han. Kok titip salam ke Uti. Emang Uti siapanya Asnawi Han? Tambah mi, selain itu, alia Masaib diketahui hadir di acara ulang tahun Atta Halilintar yang ke-29. Dalam momen bahagia tersebut, suami Aurel Hermansyah itu mendapatkan banyak kado dari berbagai pihak, salah satunya Fuji. Meskipun hubungan asmarannya dengan Tarik Halilintar telah kandas, rupanya Fuji masih menjaga hubungan baik dengan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Terbukti, Fuji memberikan hadiah ulang tahun untuk Atta Halilintar. Hal itu terungkap dalam unggahan di kanal Youtube Ah saat Atta Halilintar tengah melakukan unbosing kado-kado yang diterimanya. Dalam cuplikan yang diposting ulang oleh akun TikTok akun random viral, terlihat Atta Halilintar memperlihatkan sebuah paper bag dari brand ternama Louis Vuitton. Happy birthday bang Atta, Fuji. Dari Fuji nih, kata Atta Halilintar membacakan isi kartu ucapan dari Fuji. Atta Halilintar kemudian membuka bingkisan tersebut dan menemukan sebuah kotak berisi parfum. Setelah ditelusuri, parfum yang diberikan Fuji untuk Atta Halilintar tersebut dibanderol dengan harga Rp 5,65 juta untuk ukuran 100 ml. Sontak, hadiah pemberian dari Fuji itu pun dikaitkan dengan Aliah Masaid. Tak sedikit warganet yang mempertanyakan kado ulang tahun seperti apa yang diberi Aliah Masaid. Pasalnya, Aliah Masaid juga terlihat menghadiri acara makan malam di hari ulang tahun Atta Halilintar. Beberapa warganet di kolom komentar akun gosip lambe underscore underscore danu menyebutkan bahwa Aliah Masaid telah memberikan hadiah ulang tahun kepada Atta Halilintar. Namun, hadiah tersebut sudah terlanjur dibuka terlebih dahulu.